Intro Kehadiran Ratu Pantai Selatan Di Lembah Balulang Setelah lima hari kepergian Sudiro Widano terlihat murung Dan hanya berdiam diri Di serambi rumah Abauta Tidak seperti biasanya Boca berusia 10 tahun Yang selalu riang gembira Bermain di halaman rumah Yang terlihat sangat asri itu Kini tampak bersedih Serikanti yang menyadari Akan adanya sesuatu yang sedang difikirkan Oleh anaknya itu Mencoba menanyakan Apa yang membuat Widano terlihat murung Tapi seperti anak-anak pada umumnya Bocah Yang diduga memiliki ilmu Pancawara itu Hanya menggilengkan kepalanya Ia tak ingin seorang pun tahu Akan apa yang sedang dirasakannya Kala itu Sebagai orang yang memiliki mata batin tajam Aba Uta pun berusaha mendekati Widano Dan mencoba menanyakan Apa yang telah dirasakannya Walau Widano awalnya enggan Menceritakan kepada Aba Uta Akan tetapi akhirnya Boca kecil Lugu itu pun Mulai menceritakan Apa yang telah diketahuinya Kala itu Aba Uta pun tersentak Ketika ia mendengar Apa yang telah dikatakan oleh Widano Beliau pun tanti-hentinya Memaki pati tirta pawana Dalam hatinya Serta mengutuk Perbuatan kejinaga hijau Yang memang memiliki Kesaktian tinggi itu Bagaimana tidak Kesedihan yang dirasakan Widano kala itu Disebabkan oleh karena Dia yang tidak lagi Bisa merasakan Energi milik Wana rupa Yang sudah lama Menjadi tawanan Dari pati tirta pawana Paman wana rupa Sudah tidak ada kek Sepertinya naga jahat itu Telah memakan Energi paman wana rupa Lalu membunuhnya Ujerwi Danu Yang membuat Aba Uta Mengepalkan kedua tangannya Sambil terus mengumpat Apa Kamu tidak salah lihat Danu Mungkin saja saat ini Paman wana rupa Berada di tempat lain Karena mereka tahu Jika ayamu akan datang Balas Aba Uta Yang membuat Widano menggelengkan Kepalanya Sudah seharian ini Danu juga tidak Merasakan energi Bapak kek Danu takut Danu takut Terjadi sesuatu Sama bapak Ujer Widano Yang membuat Aba Uta Lebih terkejut lagi Ake yakin Ayamu akan Baik-baik saja Danu Sekarang tenangkan Hatimu ya cu Kau tidak perlu Mengkhawatirkan semuanya Balas Aba Uta Ketika hari Menjelang sore Dan suasana Tiba-tiba berubah Menjadi gelap Karena mendung hitam Yang menyelumuti Seluruh bagian hutan Di Lembah Balulang Tiba-tiba saja Aba Uta Mendapatkan kabar buruk Dari Wana Geni Yang kini diminta Untuk menjadi penjaga Di sisi selatan Lembah Balulang Wana Geni mengatakan Jika Raga Geni Menemukan tubuh Sudiro berada Di sisi utara Lembah Balulang Dalam kondisi Tidak berdaya Aba Uta pun Langsung bergerak Menuju ke tempat Raga Geni berada Tidak lupa juga Aba Uta mengajak Kiwana Sela Dan Kiwana Taru Untuk melihat Kondisi Sudiro Saat itu Dan betapa terkejutnya Aba Uta Kiwana Sela Dan juga Kiwana Taru Mereka merasa Tidak percaya Ketika melihat Tubuh Lemah Sudiro Yang tergeletak Tidak berdaya Di perbatasan Hutan Jenggala Dengan hutan Lembah Balulang Tanpa pikir panjang Lagi Aba Uta pun Langsung Membawa tubuh Lemah Sudiro Ke Goanagawana Untuk memberinya Energi murni Dan mengobati Luka dalamnya Apa yang terjadi Kepada Sudiro Kala itu Sungguh-sungguh Diluar nalar Aba Uta Dan juga yang lainnya Bagaimana tidak Pria bertumbuh Tinggi Dan tegap Berisitu Tiba-tiba Saja terlihat Menjadi kurus Kering Hingga terlihat Tulang di bagian Pipi Serta tubuhnya Pria Dengan kekuatan Besar itu Kini terlihat Sangat lemah Dan tidak berdaya Hingga membuat Semuanya Bertanya-tanya Tentang apa Yang sudah terjadi Kepada Sudiro Srikanti Yang mendengar Kabar tidak Mengenakan Itu pun Langsung berlari Ke arah Goanagawana Yang berada Di balik air terjun Di bukit Lembah Balulang itu Tangis Srikanti pun Tidak terbendung Ketika ia melihat Sosok lelaki Yang sangat disayanginya Itu terbaring Lemah tidak berdaya Akhir mata Srikanti Terus berjatuhan Meratapi Nasib yang Sedang menimpa Suaminya Kala itu Apakah suamiku Akan dapat Mulih kembali lagi Bah Tanya Srikanti Yang membuat Hati Abah Uta Terasa perih Mendengar ratapan Dari Srikanti Yang sudah dianggapnya Sebagai anak Sendiri Oleh Abah Uta Semoga saja Kanti Aku akan berusaha Untuk mengobati Suamimu Tenangkan hati Dan pikiran Balas Abah Uta Yang mencoba menenangkan Srikanti Berbeda dengan Srikanti Dan yang lainnya Widhanu Yang melihat tubuh kurus Ayahnya Hanya terpaku Sambil terus Memperhatikannya Dengan tatapan dingin Entah Apa yang dirasakan Dalam hati Boca kecil itu Sepertinya Dia tidak Merasakan Kesedihan Ketika sang ayah Kini sudah Tidak berdaya Di hadapannya Tanpa Tanpa tangis Dan tanpa Kesedihan Yang terlukis Di wajahnya Widhanu Pergi Begitu saja Dari dalam Goan Agawana Dan mengajak Nyai semala Kembali ke rumah Entah Apa yang sedang Difikirkan Widhanu saat itu Aba Uta Serikanti Kiwana Rupa Dan juga Kiwana Taru Pun dibuat bingung Oleh sikap Anak semata Wayang Dari Sudiro itu Sepertinya Aku harus Memberikan Mustika Nagawana Kepada Sudiro Agar luka Dalamnya Pulih Dan energinya Murni Kembali lagi Bisik Aba Uta Dalam hatinya Tapi Kiwana Sela Dan juga Kiwana Taru Sepertinya Tahu Akan apa yang Sedang Difikirkan Oleh Aba Uta Hingga Keduanya Pun Lalu mencoba Mengajak Aba Uta Mencari Cara lain Untuk Dapat Segera Menyembuhkan Sudiro Tanpa Harus Mengorbankan Mustika Nagawana Bukankah Kau Pernah Mengatakan Jika Mustika Nagawana Itu Adalah Sebuah Benda Bertuah Yang Memiliki Energi Besar Yang Dapat Memberikan Kekuatan Kepada Orang Yang Memiliki Nyaki Ujar Kiwana Sela Yang Mengetahui Tentang Apa Yang Sedang Difikirkan Oleh Aku Harus Mengorbankan Mustika Nagawana Kiwana Hanya Itulah Satu-satunya Cara Untuk Dapat Menyembuhkan Luka Dalam Yang Dialami Sudiro Hanya Itu Kiwana Itu Cara Yang Aku Tahu Saat Ini Balas Aba Uta Yang Tubuhnya Mulai Memendarkan Cahaya Kuning Kemasan Tunggu Dulu Jangan Gegab Kiwana Kau Tidak Harus Mengorbankan Nyawamu Untuk Menyelamatkan Sudiro Kita Serga Kiwana Sela Dan Kiwana Taru Mengetahui Jika Aba Uta Ingin Memberikan Mustika Dagawana Kepada Sudiro Yang Kini Tubuhnya Terlihat Mengenaskan Itu Mustika Geni Raga Geni Dan Mustaka Geni Pun Langsung Menghampiri Aba Uta Selain Karena Mereka Tidak Setuju Dengan Cara Yang Akan Digunakan Oleh Aba Uta Ketiga Makhluk Gaib Jelmaan Dari Sosok Butoh Penguasa Hutan Jenggala Itu Pun Tidak Ingin Kehilangan Sebagian Kekuatannya Karena Dalam Mustika Nagawana Itu Sendiri Terdapat Kekuatan Dari Nagawana Dan Juga Wana Geni Aku Yakin Jika Nagawana Tidak Menginginkan Hal Ini Terjadi Suta Dan Aku Yakin Nagawana Tidak Mau Jika Mustika Itu Kau Berikan Kepada Sudiro Ujar Mustika Geni Yang Membuat Aba Uta Menghentikan Rapalan Ajian Yang Hampir Saja Memunculkan Mustika Nagawana Yang Tersimpan Di Sebuah Tempat Rahasia Tapi Belum Selesai Satu Permasalahan Yang Sedang Dihadapi Aba Tubuh Lemah Sudiro Pun Bangkit Dari Tidurnya Tubuh Kurus Kering Milik Sudiro Langsung Terduduk Dan Sontak Membuat Semua Orang Yang Berada Di Gua Nagawana Terkejut Melihatnya Dengan Tetapan Mata Yang Kosong Sudiro Terus Memandang Ke Arah Aba Uta Yang Perlahan Lahan Telah Mengendurkan Energi Miliknya Setelah Ia Mengurungkan Nyat Untuk Mengambil Mustika Nagawana Dan Tanpa Disangka Sangka Tangan Kuru Sudiro Pun Langsung Menjengkram Leher Aba Uta Yang Langsung Membuat Aba Uta Dan Serikanti Serta Yang Lainya Terkejut Dan Terheran Mengetahui Itu Mustika Geni Pun Langsung Belesat Ia Memukul Tangan Sudiro Untuk Melepaskan Cengkramannya Dari Leher Aba Uta Dan Dengan Kekuatan Yang Dimilikinya Mustika Geni Berhasil Menyelamatkan Aba Uta Menyadari Adanya Kejanggalan Dalam Diri Sudiro Kiwanasella Dan Kiwanataru Pun Langsung Melindungi Serikanti Dan Langsung Membawanya Pergi Dari Dalam Goa Nagawana Menuju Ketempat Persembunyian Di Rumah Aba Uta Yang Telah Diberikan Dinding Gaib Pelindung Dengan Kekuatan Besar Dan Benar Saja Apa Yang Difikirkan Oleh Kiwanasella Serta Kiwanataru Sudiro Yang Terlihat Lemah Itu Pun Kembali Menyerang Aba Uta Hingga Pertarungan Pun Terjadi Di Sana Karena Tidak Ingin Menghancurkan Goa Nagawana Aba Uta Mustika Geni Raga Geni Dan Hastageni Pun Langsung Pergi Keluar Goa Dan Tidak Lama Kemudian Pertarungan Hebat Pun Terjadi Antara Mustika Geni Raga Geni Dan Hastageni Melawan Sudiro Pergilah Suta Jangan Sampai Kau Melihat Sahabat Muin Mati Di Tanganku Ujar Mustika Geni Yang Merasa Sangat Geram Terhadap Sudiro Yang Berani Menyerang Aba Uta Jangan Jangan Kau Bunuh Dia Geni Buat Dia Kembali Kehilangan Kesadarannya Saja Balas Aba Uta Yang Langsung Melesat Pergi Sesampainya Aba Uta Di rumah Tepatnya Di tempat Yang Memang Disiapkan Untuk Keadaan Genting Aba Uta Pun Langsung Menemui Serikanti Nyai Semala Dan Juga Wid Danu Disana Juga Sudir Berjaga Kiwana Sela Dan Kiwana Taru Untuk Menghadapi Makhluk Makhluk Yang Akan Datang Dan Berusaha Menyakiti Ketiganya Danu Apakah Yang Berada Di Dalam Gua Tadi Itu Benar Benar Ayamu Atau Bukan Tanya Aba Uta Yang Membuat Nyai Semala Dan Juga Serikanti Merasa Bingung Danu Tidak Tau Ke Danu Merasakan Adanya Energi Milik Paman Wana Rupa Dan Energi Lain Tapi Danu Tidak Merasakan Energi Bapak Jawab Wid Danu Dengan Tenang Permainan Apalagi Siapa Sosok Yang Menyerupai Sudiro Tanya Aba Uta Membuat Semuanya Terdiam Beruntung Kau Belum Memberikan Mustikan Nagawanaki Jika Saja Itu Terjadi Sepertinya Hal Yang Lebih Buruk Akan Terjadi Di Tempat Ini Balas Kiwanasela Yang Membuat Aba Uta Menghala Nafas Panjangnya Apakah Dia Wana Rupa Yang Kini Menyerupai Sudiro Tanya Aba Uta Yang Membuat Suasana Kembali Ning Aku Tidak Dapat Melihat Dan Merasakan Apapun Aku Sungguh Tidak Tahu Balas Wid Danu Yang Kini Berada Dalam Dekapan Ibunya Baik Baiklah Cuk Kau Jaga Nenek Dan Ibumu Disini Balas Aba Uta Sambil Mengusap Kepala Bocalu Lugu Kalian Tetap Disini Biar Aku Bersama Mustika Geni Dan Yang Lainya Akan Menceritahu Siapakah Sosok Yang Menyerupai Sudiro Itu Ibu Aba Uta Kepada Kiwanasela Dan Juga Kiwanataru Sambil Langsung Pergi Dari Tempat Persembunyian Nyai Semala Serikanti Dan Juga Widano Pertarungan Hebat Pun Sudah Berlangsung Sengit Antara Mustika Geni Raga Geni Dan Hasta Geni Melawan Sosok Sudiro Dengan Tubuh Yang Terlihat Kurus Tapi Walaupun Begitu Kesaktian Dan Juga Kekuatan Sudiro Tetap Sama Hingga Mampu Mengimbangi Ketiga Makhluk Penjaga Lembah Balulang Itu Jika Bukan Karena Permintaan Sudah Kau Sudah Mati Sedari Tadi Diro Ujar Mustika Geni Yang Masih Menahan Serangannya Sementara Itu Dari Kejauhan Aba Uta Yang Terus Melihat Jalannya Pertempuran Itu Dengan Seksama Memperhatikan Sosok Sudiro Dengan Tubuh Kurus nya Aba Uta Yang Kesulitan Untuk Mengetahui Siapakah Sosok Yang Menyerupai Sudiro Itu Lalu Meminta Kepada Mustika Geni Untuk Mengerahkan Seluruh Kemampuannya Guna Mencari Tahu Siapakah Sosok Yang Kini Menjadi Lawannya Jika Dia Mampu Bertiwi Karma Dengan Tirta Bagia Maka Dia Adalah Sudiro Karena Hajian Itu Tidak Mungkin Dapat Ditiru Oleh Wana Rupa Sekalipun Dia Bisa Meniru Sosok Nagawana Bisika Bauta Dalam Hatinya Tapi Semua Yang Terjadi Di Luar Dugaan Bauta Sosok Sudiro Yang Kini Sedang Bertarung Melawan Mustika Geni Raga Geni Dan Astag Geni Itu Benar Benar Mampu Meniru Semua Ajian Ajian Yang Memang Dimiliki Oleh Sudiro Setelah Menggunakan Ajian Trisaka Ajiraga Pada Tingkat Kesembilan Sosok Sudiro Pun Langsung Bertiwi Krama Atau Menyatu Dengan Sosok Tirta Bagia Yang Memang Bersemayam Dalam Tubuhnya Kekuatan Sudiro Pun Lalu Meningkat Dengan Pesat Dan Hal Itu Tentu Saja Sangat Berbahaya Bagi Mustika Geni Raga Geni Dan Juga Hastageni Karena Kekuatan Mereka Bertiga Kini Tidaklah Sebanding Dengan Kekuatan Sudiro Dan Bisa Dikatakan Tidak Ada Lagi Yang Dapat Menandingi Kekuatan Sudiro Bahkan Aba Uta Sekalipun Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Dengan Diri Mudiro Guma Mabauta Yang Merasa Bingung Dengan Apa Yang Sedang Dihadapinya Saat Itu Tiga Pilar Utama Penjaga Lembaba Lulang Itu Mulai Menjadi Bulan Bulanan Sudiro Pukulan Dan Tendangannya Dengan Cepat Mampu Merobohkan Tiga Makhluk Yang Merupakan Perwujudan Dari Sosok Wanagini Itu Ajien Ajien Milik Sudiro Yang Biasa Mereka Lihat Selalu Menyerang Lawan Lawannya Kini Melesat Ke Arah Mereka Yang Telah Lama Mengenal Sudiro Secara Baik Itu Gila Kau Sudah Kehilangan Kewarasan Mudiro Gumam Aba Utah Yang Mulai Melesat Ke Arah Sudiro Siapa Kau Sebenarnya Aku Yakin Kau Bukan Sudiro Yang Aku Kenal Seru Aba Utah Yang Kini Telah Berhadapan Langsung Sudiro Hanya Diam Terpaku Sambil Menatap Tajam Ke Arah Aba Utah Walau Merasa Yakin Jika Sosok Yang Ada Di Hadapannya Itu Bukanlah Sudiro Tapi Ada Sedikit Keraguan Pula Dalam Hati Aba Utah Yang Tidak Ingin Melukai Sudiro Sindung Geni Bisik Aba Utah Yang Segera Melesat Menjauh Dari Hadapan Sudiro Ketika Sudiro Mulai Mengeluarkan Ajian Sindung Geni Yang Selama Ini Menjadi Ilmu Andalannya Itu Tapi Aba Utah Yang Sudir Dengan Cepat Melesat Pun Tidak Dapat Menghindari Serangan Lain Yang Dilesatkan Oleh Sudiro Yang Kini Tubuhnya Berwarna Merah Kehitaman Karena Telah Menyatu Dengan Sosok Tirta Bagia Beruntung Warna Geni Yang Tahu Akan Serangan Cepat Dari Sudiro Itu Dapat Menghalanginya Dan Menjadikan Tubuhnya Sebagai Prisai Guna Melindungi Tubuh Aba Utah Siapapun Dia Kau Harus Cepat Mengambil Keputusan Dengan Cepat Sudah Ujar Mustaka Geni Sambil Memegangi Bagian Tubuhnya Yang Baru Saja Terkena Lesakan Energi Dari Serangan Sudiro Baik Baik Lagi Kalau Begitu Bersiaplah Dan Ingatlah Kepadaku Jika Kau Sudah Berhasil Mengalahkannya Balas Untuk Menyatukan Mustaka Geni Raga Geni Dan Hasta Geni Yang Menjadi Sosok Wana Geni Setelah Melepas Mustika Naga Wana Aba Utah Pun Langsung Melesat Menjauh Dari Sosok Mustika Geni Yang Dengan Cepat Berubah Menjadi Sosok Makhluk Besar Yang Seluruh Bagian Tubuhnya Diselimuti Api Yang Merah Membara Bersamaan Dengan Itu Sosok Yang Pertama Kali Dilihat Oleh Makhluk Bertubuh Api Atau Wana Geni Itu Sosok Sudiro Hingga Pertempuran Pun Kembali Berlangsung Dan Kembali Meluluh Lantakan Lembah Balulang Tidak Ingin Terjadi Sesuatu Dengan Nyai Semala Serikanti Dan Juga Widano Aba Utah Pun Langsung Kembali Ketempat Persembunyian Dan Menyampaikan Apa Yang Sedang Terjadi Sesampainya Di Tempat Persembunyian Aba Utah Pun Langsung Meminta Kepada Kiwana Sela Serta Kiwana Taru Untuk Mengajak Nyai Semala Serikanti Dan Juga Widano Pergi Dari Tempat Itu Aba Utah Merasa Ada sesuatu Yang Janggal Di balik Semua Ini Dan Kini Dirinya Merasa Yakin Jika Yang Dihadapinya Saat Itu Bukan Sosok Sudiro Yang Sebenarnya Dan Apakah Kamu Sudah Tidak Mengetahui Siapakah Orang Yang Berwujud Ayammu Itu Tanya Aba Utah Yang Langsung Mendapat Balasan Dari Widano Yang Menggelengkan Kepalanya Dan 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 Seperti Buta Dan Tulike Dan Tidak Dapat Melihat Dan Mendengar Apapun Tentang Hal Gaib Bahkan Dan Seperti Kehilangan Rasa Yang Selalu Dari Rasakan Selama Ini Balas Widano Yang Membuat Aba Utah Semakin Panik Baik Baiklah Sekarang Pergilah Bersama Ibumu Dan Nenek Biar Kakewana Sela Dan Kakewana Taru Yang Menjagamu Balas Aba Utah Yang Sebenarnya Tidak Disetujui Oleh Serikanti Ada Sesuatu Yang Terselubung Di Balik Semua Ini Ganti Pergilah Dan Lindungi Anakmu Ibu Aba Utah Mencoba Meyakinkan Serikanti Tapi Semuanya Terasa Sudah Terlambat Bagi Aba Utah Dan Yang Widano Menangis Sambil Memenjamkan Kedua Matanya Dengan Tubuh Yang Bergetar Seperti Orang Yang Sedang Ketakutan Dalam Dekapan Serikanti Widano Terus Menangis Seraya Meratapi Nasibnya Yang Malang Itu Kita Tidak Selamat Bu Maluk Itu Akan Segera Datang Dan Memakanku Ujar Widano Sambil Terus Menangis Apa Apa Engkau Lihat Nak Tanya Serikanti Yang Berusaha Tetap Tenang Naga Hijau Itu Telah Berhasil Mengalahkan Paman Genibu Dia Sudah Kembali Kewujud Aslinya Dan Akan Mencariku Ibu Widano Yang Membuat Aba Uta Nyai Semala Serikanti Kiwana Sela Serta Kiwana Taru Terkejut Mendengarnya Tenangkan Hati Mucu Kakek Tidak Akan Membiarkan Maluk Itu Menyakitimu Balas Aba Uta Sambil Terus Berusaha Menenangkan Widano Belum Sempat Suasana Tegang Itu Mereda Tiba-tiba Saja Terdengar Suara Dentuman Keras Disertai Guncangan Hebat Yang Membuat Aba Uta Semakin Jemas Dengan Keadaan Di Lembah Balulang Tidak Berselang Lama Bola Energi Berkekuatan Tinggi Pun Melesat Ke arah Tempat Persembunyian Aba Uta Dan Yang Lainya Hingga Membuat Dinding Gaib Lindung Berkekuatan Besar Itu Runtuh Seketika Hal Yang Membuat Semua Pasang Mata Terbelalak Saat Itu Adalah Munculnya Sosok Naga Hijau Besar Dengan Kedua Sayap Yang Membentang Lebar Di Punggung Sosok Naga Hijau Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Sosok Pati Tirta Pawana Yang Sebelumnya Menyamar Menyerupai Sosok Sudiro Terima Kasih Terima Kasih Jegal Suta Karena Akhirnya Aku Bisa Mendapatkan Sosok Manusia Pemilik Ilmu Pancaworah Yang Kelahirannya Sudah Diramalkan Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Dan Aku Berterima Kasih Kepadamu Karena Saat Ini Aku Memiliki Ilmu Malih Rupa Setelah Aku Bisa Menelan Energi Dari Makhluk Yang Sudah Menyerupai Bocah Pancaworah Itu Ujar Sosok Naga Hijau Dengan Tawanya Yang Meglegar Pantas Saja Widano Tidak Dapat Merasakan Keberadaan Wana Rupa Ternyata Memang Benar Naga Gila Itu Telah Memangsa Wana Rupa Dan Berhasil Mendapatkan Kekuatannya Guru Tua Beuta Yang Kini Telah Dapat Mengetahui Yang Sebenarnya Cepat Cepat Serahkan Anak Itu Jenggala Atau Aku Akan Menghabisi Kalian Semua Disini Ujar Sosok Pati Tirta Pawana Mengertak Aba Uta Kalau Begitu Langkai Dulu Mayatku Naga Gila Balas Aba Uta Yang Langsung Melayang Ke udara Dan Menghajar Pati Tirta Pawana Pertarungan Tidak Seimbang Pun Kembali Terjadi Antara Aba Uta Dan Naga Hijau Mau Tama Aba Uta Pun Harus Mempertaruhkan Nyawanya Demi Untuk Melindungi Widano Dan Sesaat Sebelum Melesat Dan Menyerang Sosok Pati Tirta Pawana Dan Sesaat Sebelum Melesat Dan Menyerang Sosok Pati Tirta Pawana Aba Uta Memberikan Isyarat Kepada Kiwana Sela Dan Kiwana Taruh Untuk Membawa Nyai Semala Widano Dan Serikanti Pergi Beruntungan Saat Itu Mustaka Geni Raga Geni Dan Astag Geni Masih Dapat Membantu Aba Uta Setelah Tiga Maluk Yang Berubah Menjadi Sosok Wana Geni Itu Dihancurkan Oleh Pati Tirta Pawana Dan Harus Kehilangan Mustika Nagawana Maafkan Kami Suta Kami Tidak Mampu Menjaga Mustika Nagawana Dan Kami Harus Tumbang Oleh Ajian Tapa Beraja Milik Sudiro Yang Belum Pernah Aku Lihat Sebelumnya Ujar Mustaka Geni Disela Pertempuran Mereka Saat Dapat Membawa Widano Pergi Sejauh Mungkin Geni Balas Aba Uta Yang Terlihat Semakin Kewalahan Dengan Lesatan Bola-bola Energi Milik Pati Tirta Pawana Andai Saja Ada Gatra Pawira Aku Yakin Widano Dapat Diselamatkan Gumam Aba Uta Yang Sepertinya Menyesali Kepergian Dari Gatra Pawira Yang Harus Kembali Kekerajaan Tirta Kencana Hahaha Jangan Kan hanya Kalian Berempat Jikapun Ada Nagawana Disini Itu Tidak Akan Membentuk Kalian Dari Pertempuran Ini Hahaha Ujar Sosok Naga Hijau Dengan Sangat Angku Senada Dengan Apa Yang Telah Diucapkannya Sosok Naga Hijau Itu Pun Akhirnya Dapat Mengempaskan Tubuh Aba Uta Dan Juga Mustaka Geni Raga Geni Serta Hasta Geni Hanya Dengan Satu Serangan Beruntungnya Serangan Itu Pun Tidak Mengenai Bagian Vital Dari Aba Uta Dan Para Penjaga Lembah Balulang Itu Hingga Tidak Menyebabkan Luka Dalam Yang Terlalu Serius Setelah Dapat Mengalahkan Aba Utang Mustaka Geni Serta Raga Geni Dan Nasta Geni Sosok Naga Hijau Itu Pun Mulai Mencari Keberadaan Widano Yang Kala Itu Sudah Berada Di Bagian Selatan Lembah Balulang Tapi Dengan Kemampuan Besar Yang Dimilikinya Itu Dengan Mudah Sosok Pati Tirta Pawana Yang Masih Berwujud Naga Hijau Itu Berhasil Menemukan Keberadaan Widano Serikanti Nyai Semala Juga Kiwana Sela Serta Kiwana Taru Empasan Angin Besar Disertai Gelombang Energi Pun Membuat Kiwana Sela Kiwana Taru Harus Berjuang Melindungi Widano Serikanti Tapi Kedua Sahabat Teri Sudiro Yang Telah Lama Ikut Menjaga Serikanti Dan Widano Itu Mulai Melancarkan Serangan Serangan Yang Membuat Sosok Pati Tirta Pawana Semakin Murka Beruntungnya Widano Yang Tanpa Rasa Takut Itu Pun Segera Menghentikan Serangan Dari Sosok Naga Hijau Itu Dan Berkata Jika Dirinya Telah Siap Untuk Pergi Bersamanya Kau Memang Boca Ajaib Pemilik Panca Wora Widano Ujar Sosok Naga Hijau Yang Perlahan Lahan Tubuhnya Kini Berubah Menjadi Seorang Punggawa Kerajaan Yang Bertubu Besar Kau Akan Melengkapi Kekuatan Dan Juga Kesaktianku Boca Panca Wora Dan Tidak Ada Lagi Yang Dapat Menghentikanku Saat Ini Imbu Pati Tirta Pawana Sambil Terus Tertawa Pergilah Bersama Ibu Dan Nenek Budano Biar Kami Menahan Naga Gila Ini Ujar Kiwana Sela Yang Kini Telah Bersiap Dengan Bila Keris Terhunus Di Genggaman Tangannya Percuma Kek Makhluk itu Terlalu Kuat Biarkan Dia Mendapatkan Aku Saja Balas Widano Dengan Senyum Terpancar Di Wajah Ibu Tidak Rela Ibu Tidak Akan Pernah Rela Jika Kau Harus Ikut Bersama Makhluk Jahat Itu Nak Sekarang Ayo Kita Pergi Ujar Serikanti Yang Langsung Mendekap Tubuh Anak Semata Wayangnya Itu Tidak Bu Biarkan Danu Ikut Danu Lebih Tidak Rela Lagi Kalau Ibu Harus Celaka Karena Danu Balas Danu Dalam Dekapan Ibunya Di Tengah Derai Air Mata Yang Terus Mengalir Di Wajah Serikanti Tiba Tiba Saja Gemuruh Angin Terdengar Dari Arah Utara Lembah Balulang Suara Gemuruh Yang Disertai Dengan Gelombang Energi Besar Itu Datang Dan Menerpa Pati Tirta Pawana Hingga Tubuhnya Bergerak Dengan Sendirinya Akibat Diterpah Busan Angin Yang Cukup Kencang Itu Nagawana Akhirnya Kemuncul Juga Ujar Sosok Pati Tirta Pawana Yang Dengan Cepat Kembali Merubah Sosok Naga Hijau Yang Memiliki Dua Sayap Membentang Di Atas Punggung Kau Terlalu Sering Mengganggu Tapa Berat Aku Tirta Pawana Dan Kau Sudah Menghancurkan Tempat Tinggalku Ujar Sosok Naga Putih Yang Memiliki Warna Kuning Kemasan Di Bagian Kepala Dan Ekornya Serta Di Bagian Sayap Itu Memang Memang Aku Sengaja Untuk Memancing Agar Kau Keluar Dari Tempat Persembunyian Munagawana Balas Naga Hijau Itu Dengan Angku Kau Kau Akan Melengkapi Kekuatanku Setelah Aku Menelan Mustika Milikmu Yang Kau Titipkan Kepada Penjaga Lembah Ini Nagawana Imbu Sosok Pati Tirta Pawana Kau Terlalu Sombong Tirta Pawana Balas Sosok Nagawana Yang Akhirnya Dapat Dilihat Langsung Oleh Aba Uta Nyai Semala Serikanti Dan Juga Widano Serta Kiwanasella Dan Kiwanataru Menjauhlah Menjauhlah Dari tempat Ini Wanasella Bahwa Serta Nyai Semala Dan Boca Pancawora Itu Serta Ibunya Imbu Sosok Nagawana Tanpa Menunggu Lebih Lama Lagi Kiwanasella Dan Kiwanataru Pun Kembali Membawa Nyai Semala Serikanti Dan Widano Untuk Menjauh Dari Tempat Nagawana Dan Nagah Hijau Berada Mereka Memilih Mencari Keberadaan Aba Uta Yang Telah Dikalahkan Oleh Naga Hijau Bersama Mustaka Geni Raga Geni Dan Juga Astagini Aku Pikir Yang Nagawana Sudah Benar-benar Moksa Dari Dunia Ini Tapi Ternyata Aku Dapat Melihatnya Secara Langsung Dengan Kedua Mata Aku Saat Ini Ujar Aba Uta Sambil Naga Itu Memiliki Kesaktian Yang Tinggi Suta Dia Bersama Gurumu Dapat Mengalahkanku Tanpa Harus Memusnahkanku Naga Itu Sangat Pijaksana Balas Mustaka Geni Yang Ingatannya Kembali Ke Masa Lampau Dimana Ia Berhasil Dipisahkan Menjadi Tiga Bagian Oleh Nagawana Dan Juga Sumber Jenggala Dari Kejauhan Aba Uta Pun Mendengar Suara Widhanu Yang Berteriak Memanggil Namanya Hal Itu Tentu Saja Membuat Aba Uta Senang Karena Widhanu Tidak Mengalami Sesuatu Yang Membahayakan Dirinya Ataupun Melukainya Tapi Senyum Di Wajah Aba Uta Pun Seketika Hilang Dari Wajahnya Dan Berganti Wajah Yang Diselimuti Kesedihan Dan Juga Kemarahan Ketika Tiba-tiba Saja Naga Hijau Yang Energinya Sama Sekali Tidak Dapat Dirasakan Oleh Aba Uta Dan Yang Lainya Datang Dengan Cepat Lalu Mencengkram Tubuh Kecil Widhanu Suara Jeritan Serikanti Pun Terdengar Membahana Dilepah Balulang Ketika Menyadari Jika Anak Laki-lakinya Itu Sudah Berpindah Kedalam Cengkraman Pati Tirta Pawana Hal Itu Sepertinya Mustahil Dilakukan Oleh Sosok Pati Tirta Pawana Saat Itu Karena Semua Pasang Mata Melihat Dengan Jelas Naga Hijau Itu Masih Berhadapan Dengan Nagawana Dalam Sebuah Pertarungan Hebat Kekuatanku Meningkat Besat Setelah Aku Memakan Mustika Milik Munagawana Dan Juga Aku Memiliki Ilmu-ilmu Lainnya Setelah Aku Dapat Memangsa Satu-satunya Makhluk Gaib Yang Dapat Merubah Wujudnya Menyerupai Makhluk Lain Yang Dihinkannya Ujar Naga Hijau Yang Kini Sudah Memegang Rat Widanu Di Bagian Kakinya Kau Kau Benar-benar Makhluk Keji Tirtapawana Lepaskan Anak Itu Ayo Hadapi Aku Balas Naga Wana Yang Mengeluarkan Energi Besar Dari Tubuhnya Kemampuan Tidak Sebanding Dengan Kekuatanku Saat Ini Naga Wana Bahkan Kau Dapat Dengan Mudah Tertipu Ajian Maliraga Yang Aku Sambil Tertawa Terbahak Bahkan Tanpa Bisa Dicegah Lagi Sosok Naga Hijau Yang Juga Patih Dari Kerajaan Laut Selatan Itu Pun Melempar Tubuh Kecil Widanu Sambil Membuka Mulutnya Lebar Lebar Dan Menelan Bulat Bulat Tubuh Boca Kecil Itu Jerit Tangis Serikanti Pun Kembali Pecah Suara Teriakan Dari Aba Uta Dan Yang Lainya Pun Terdengar Menggemar Menyaksikan Nasib Malang Widanu Yang Harus Menjadi Mangsa Dari Pati Tirta Pawana Tubuh Serikanti Pun Lunglae Dan Ambruk Lalu Kehilangan Kesadarannya Sebagai Seorang Ibu Tentu Saja Serikanti Merasa Sangat Terpukul Dengan Kenyataan Yang Terjadi Kepada Anak Semata Wayang Yang Dimilikinya Itu Rasa Tidak Percaya Dengan Kenyataan Yang Telah Terjadi Menimpa Aba Uta Nyai Semala Mustaka Geni Kiwana Sela Dan Kiwana Tarus Serta Raga Geni Dan Juga Hasta Geni Mereka Semua Masih Tidak Percaya Dengan Nasib Tragis Yang Harus Dialami Widanu Kala Itu Pertempuran Antara Dua Naga Pun Kembali Terjadi Ledakan Dari Bola Bola Energi Liar Hasil Dari Pertempuran Pun Mulai Melesat Ke Ara Aba Uta Dan Yang Lain Hingga Mau Tidak Mau Mereka Pun Harus Pergi Mencari Tempat Perlindungan Yang Aman Dari Energi Energi Liar Pertempuran Itu Setelah Mendapatkan Tempat Yang Aman Aba Uta Bersama Mustaka Geni Dan Kiwana Sela Serta Kiwana Tarus Lalu Mengimpun Energi Mereka Hingga Terciptalah Dinding Pelindung Yang Dapat Melindungi Mereka Dari Lesatan Energi Liar Pertarungan Antara Dua Naga Raksasa Itu Kejadian Aneh Lainnya Pun Kembali Disaksikan Oleh Aba Uta Yang Mencoba Memberikan Energi Murni Kepada Serikanti Yang Masih Juga Belum Sadarkan Diri Tidak Jauh Dari Tempat Yang Berlindung Tiba 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 Saja Muncul Cahaya Kebiruan Disertai Energi Yang Dingin Yang Dari Balik Cahaya Tersebut Muncul Sosok Sudiro Bersama Dua Makhluk Gaib Berwujud Manusia Sempurna Tapi Anehnya Tubuh Sudiro Terlihat Terikat Oleh Rantai Yang Memendarkan Cahaya Kemerahan Setelah Kemunculan Sudiro Yang Sedang Diblenggu Dan Dijaga Oleh Dua Sosok Makhluk Gaib Muncul Lagi Rombongan Makhluk Gaib Lainnya Dengan Sebuah Kereta Kencana Yang Membawa Seorang Wanita Dengan Busana Jawa Yang Terlihat Sangat Cantik Dan Mempesona Itu Seperti Tidak Mempedulikan Keberadaan Aba Uta Dan Yang Lainnya Pandangan Mata Sosok Perempuan Yang Berada Di Atas Kereta Kencana Itu Terus Melihat Ke Arah Pertempuran Dua Naga Raksasa Itu Dan Tidak Lama Kemudian Sosok Perempuan Dengan Makota Di Kepalanya Itu Meminta Pada Pengawalnya Untuk Melepaskan Sudiro Dari Pelenggur Rantai Yang Mengikat Tubuhnya Ternyata Apa Yang Kau Ceritakan Itu Benar Adanya Sudiro Kau Memang Tidak Menipuku Ujar Sosok Perempuan Cantik Itu Sambil Menatap Ke Arah Sudiro Sekarang Semuanya Saya Serahkan Kepada Ibu Ratu Dan Saya Tidak Lupa Saya Aturkan Terima Kasih Karena Ibu Ratu Berkenan Untuk Datang Kedaratan Lembah Balulang Ini Balas Sudiro Dengan Tenang Setelah Mengatakan Hal Itu Sudiro Pun Langsung Mengampiri Aba Uta Dan Yang Lainnya Dan Sudiro Terlihat Tetap Tenang Ketika Melihat Serikanti Dalam Keadaan Lemah Tidak Berdaya Maafkan Aku Diro Aku Tidak Dapat Menjaga Widano Ujar Aba Uta Sambil Memegangi Pundak Sudiro Tidak Apa-apa Kita Lihat Saja Akhir Dari Semua Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Pati Tirdapawana Dari Kerajaan Laut Selatan Akan Segera Berakhir Balas Sudiro Sambil Terus Berusaha Membuat Serikanti Kembali Tersadar Serikanti Pun Kembali Menangis Dalam Pelukan Sudiro Tubuhnya Bergetar Menahan Sesak Di Dadanya Ketika Ia Kembali Teringat Akan Widano Yang Kini Sudah Menunjukkan Kesedihan Ketika Mengetahui Apa Yang Telah Terjadi Kepada Buah Hatinya Itu Pertempuran Hebat Antara Naga Hijau Atau Pati Tirtapawana Dengan Naga Wana Pun Tiba-tiba Saja Terhenti Ketika Sosok Naga Wana Menghilang Begitu Saja Dari Hadapan Naga Hijau Dan Tidak Berselang Lama Sosok Naga Hijau Itu Pun Terlihat Menggeliat Kesakitan Dan Jatuh Ke Atas Tanah Hingga Menyebabkan Gelombang Angin Yang Begitu Kencang Setelah Berada Di Atas Tanah Tubuh Pati Tirtapawana Yang Masih Berwujud Seekor Naga Hijau Yang Besar Mencoba Bangkit Tapi Lagi-lagi Tubuh Besarnya Bergetar Sambil Menggeram Kesakitan Entah Apa Yang Sedang Dialami Oleh Naga Hijau Tersebut Tapi Semua Pasang Mata Yang Ada Di Lembah Barulang Terus Memandang Ke arah Naga Hijau Tersebut Dengan Penuh Tanda Tanya Apa Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Di Kemana Perginya Naga Wana Dan Apa Yang Sedang Dialami Oleh Naga Hijau Itu Tanya Aba Uta Sambil Menatap Dalam Ke arah Sudiro Sudiro Punanya Tersenyum Tanpa Menjawab Pertanyaan Dari Aba Uta Dan Tiba-tiba Saja Di Adapan Aba Uta Aku Disini Suta Akulah Naga Wana Yang Selama Ini Ingin Kau Temui Ujar Sosok Lelaki Tua Berpakaian Serbah Putih Itu Dengan Perasaan Penuh Bahagia Aba Uta Pun Lalu Memberi Hormat Ke arah Eang Naga Wana Dan Sosok Eang Naga Wana Pun Membalas Dengan Menepuk Pundak Dari Aba Uta Terima Kasih Kau Telah Menjaga Tempat Ini Untuk Kusuta Ujar Eang Nagawana Yang Langsung Disambut Anggukan Kepala Dari Aba Uta Belum Sempat Aba Uta Menjawab Apa Yang Diucapkan Oleh Eang Nagawana Tiba-tiba Saja Sosok Perempuan Cantik Dengan Mahkota Di Ujar Sosok Perempuan Cantik Yang Ternyata Adalah Ratu Dari Kerajaan Gaib Laut Selatan Itu Sudah Menjadi Tugasku Untuk Menjaga Keseimbangan Antara Alam Gaib Dan Juga Alam Nyatanya Sekarang Semuanya Aku Serahkan Padamu Sebagai Penguasa Dari Patih Yang Ingin Menghianatimu Itu Balas Eang Nagawana Tidak Lama Setelah Percakapan Antara Eang Nagawana Dengan Sang Ratu Tiba-tiba Saja Terdengar Ledakan Hebat Dari Arah Sosok Naga Hijau Yang Sebelumnya Terus Menggelepar Kesakitan Ledakan Hebat Disertai Cahaya Hijau Dan Putih Kebiruan Itu Membuat Mata Silau Memandangnya Dan Setelah Pendaran Cahaya Menyilaukan Itu Menghilang Eang Nagawana Bersama Sang Ratu Pun Mendekat Ke Arah Sosok Naga Hijau Yang Kini Tubuhnya Telah Berubah Wujud Menjadi Seorang Pati Tirta Pawana Sudiro Dan Juga Aba Uta Serta Yang Lainnya Pun Ikut Menghampiri Tempat Dimana Tubuh Sosok Pati Itu Tergeletak Lemah Dan Betapa Terkejutnya Aba Uta Srikanti Dan Nyai Semala Serta Yang Lainnya Ketika Melihat Ada Sosok Boca Kecil Bersama Sosok Malu Gaib Yang Memiliki Mereka Sama Sekali Tidak Sosok Widano Pun Tersenyum Sambil Melambaikan Tangannya Ke Arah Ayah Dan Ibunya Serta Aba Uta Dan Nyai Semala Disamping Widano Ada Sosok Warna Rupa Dengan Wujud Aslinya Walaupun Terlihat Sangat Lemah Tapi Widano Berhasil Menyelamatkan Warna Rupa Yang Memang Sudah Lama Berada Di Dalam Tubuh Naga Hijau Yang Kini Terbaring Tidak Berdaya Setelah Mengetahui Akan Rencana Busuk Dari Patinya Nyai Ratu Pun Langsung Memerintahkan Para Penggawanya Untuk Menangkap Pati Tirta Pawana Saat Itu Juga Tubuh Pati Tirta Pawana Langsung Diblenggu Dengan Ranta Yang Merah Menyala Walaupun Kondisinya Masih Belum Tersadar Jagalah Baik-baik Kitab Segera Ruksa Itu Nyai Jangan Sampai Keberadaannya Karena Salah Satu Tugas Dari Kerajaan Laut Selatan Adalah Menjaga Kitab Tersebut Dari Tangan Tangan Makhluk Yang Seraka Ujar Eang Nagawana Yang Disambut Senyum Oleh Sang Ratu Begitu Juga Dengan Pucapan Cawora Itu Eang Jaga Baik-baik Anak Itu Agar Tidak Menggunakan Kesaktian Untuk Mencari Tahu Keberadaan Kitab Terlarang Itu Karena Bukan Hanya Dari Kalangan Makhluk Keib Saja Yang Menginginkan Kitab Itu Tapi Dari Kalangan Bangsa Manusia Pun Ada Yang Menginginkannya Demi Ambisi Pribadi Balas Sang Ratu Sambil Memandang Ke Ara Widano Kami Akan Menjaga Anak Kami Sebaik Mungkin Nyai Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Bantuan Yang Nyai Berikan Kepada Kami Balas Sudiro Yang Disambut Senyuman Oleh Sang Ratu Hari Ini Akulah Yang Berhutang Padamu Sudiro Maka Dari Itu Aku Akan Memberikan Hadiah Kepadamu Dan Juga Semua Maluk Yang Ada Disini Yang Ikut Membantu Mengungkap Kejahatan Yang Sudah Dilakukan Mahapatiku Aku Memberikan Kalian Gelar Bangsawan Dari Kerajaan Naut Selatan Sehingga Kalian Bebas Untuk Berkunjung Kerajaanku Kapan Kalian Mau Ujar Sang Ratu Yang Disambut Baik Oleh Sudiro Aba Uta Dan Yang Lainya Setelah Sang Ratu Dan Pasukannya Pergi Yang Nagawana Pun Berpamitan Kepada Aba Uta Tidak Lupa Yang Nagawana Juga Mengembalikan Mustikanya Yang Telah Direbut Oleh Pati Tirta Pawana Ketika Ia Berhasil Menumbangkan Wana Geni Ilmu Pancawora Tidak Mudah Untuk Dimiliki Ilmu Itu Seolah Dapat Memerintahkan Pemiliknya Untuk Mengikuti Kemauannya Jadi Suatu Saat Nanti Aku Akan Kembali Dan Mengambil Sebagian Dari Ilmu Itu Demi Kebaikan Manusia Dan Juga Makhluk Gaib Tentunya Ujar Yang Nagawana Sebelum Kepergiannya Setelah Keadaan Semakin Membaik Sudiro Pun Lalu Menceritakan Tentang Apa Yang Telah Terjadi Kepada Aba Menurut Sudiro Ketika Dirinya Bersama Jagat Baruna Melewati Bukit Batur Dan Sampai Di Sebuah Goa Keadaan Tampak Sunyi Sekali Sudiro Pun Tidak Mendapati Satu Maluk Pun Di Tempat Itu Karena Tidak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Lagi Sudiro Pun Akhirnya Meminta Kepada Jagat Baruna Untuk Mengantarkannya Ke Kerajaan Laut Selatan Dan Setelah Berada Di Atas Tuduhan Penghinaan Dan Juga Membuat Berita Palsu Tentang Pati Tirtapawana Untuk Dapat Membuktikan Hal Itu Sudiro Pun Bersedia Menjalani Hukuman Yang Berat Jika Saja Apa Yang Telah Disampaikannya Ternyata Adalah Sebuah Kebohongan Maka Dari Itu Sudiro Pun Langsung Mengajak Sang Ratu Menuju Ke Lembah Balulang Karena Sudiro Mendapatkan Pesan Dari Serikanti Antas Saja Widano Tidak Dapat Merasakan Energi Milik Mudiro Ternyata Saat Itu Kau Sedang Mempertaruhkan Nyawamu Di hadapan Penguasa Raut Selatan Ujar Aba Uta Yang Telah Mengerti Apa Yang Sebenarnya Terjadi Setelah Sudiro Menceritakan Perjalanannya Wana Rupa Yang Sudah Terlihat Lebih Baik Pun Bergantian Menceritakan Tentang Apa Yang Telah Dialaminya Penyamarannya Akhirnya Dapat Terbongkar Oleh Pati Tirta Pawana Ketika Dirinya Tidak Mampu Membaca Sebuah Mantra Yang Tertera Dalam Sampul Sebuah Kitab Usang Yang Energinya Terasa Sangat Hitam Itu Karena Merasa Sangat Kecewa Sosok Pati Tirta Pawana Pun Langsung Berubah Wujudnya Dan Menelan Bulat Bulat Warna Rupa Setelah Berada Di Dalam Tubuh Sang Naga Hijau Lalu Menggunakan Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Wana Rupa Untuk Merubah Dirinya Menjadi Sosok Sudiro Dan Berpura-pura Terluka Sehingga Dapat Dengan Mudah Masuk Kedalam Lembah Balulang Apakah Kau Tidak Merasakan Takut Ketika Naga Besar Itu Mencengrem Tubuh Muna Tanya Serikanti Sambil Terus Mendekap Tubuh Anak Laki-lakinya Itu Duh Bu Danu Merasa Seperti Ada Kekuatan Yang Menyelimuti Tubuh Danu Jadi Danu Tidak Merasakan Sakit Ataupun Takut Jawab Widano Dengan Wajah Lugunya Tapi Mengapa Tubuh Naga Gila Itu Tiba-tiba Menggelepar Seolah Ada Sesuatu Yang Menyakitinya Diro Tanya Aba Uta Yang Merasa Janggal Atas Kekalahan Dari Pati Tirta Pawana Itu Setelah Berada Di Dalam Tubuh Naga Itu Tubuh Widano Terlihat Memancarkan Energi Besar Yang Sangat Panas Bersama Dengan Itu Ada Energi Lain Yang Melindungi Ku Dan Membuatku Bertahan Dari Rasa Panas Yang Dasyat Itu Bah Jawab Ponar Rupa Yang Menyaksikan Langsung Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Widano Jadi Benar Memang Benar Widano Adalah Sosok Pemilik Ilmu Pancawara Bisik Aba Uta Dalam Hatinya Selesai Luar biasa Kisah Sudiro Kisah yang luar biasa Dari pendulis Luar biasa Pendulis favorit Kita Untung Prasetyo Dan Sesuai Request Dari teman-teman Agar Lebih dipercepat Lagi Untuk Kisah Sudiro Dan Kali ini Kita kembali Hadir Dengan Kisah Sudiro Yang Semakin Seru Aja Finally Untuk Naga Hijau Pati Tirta Pawan Akhirnya Berhasil Ditumbangkan Dan Menjadi Tawanan Di Kerajaan Laut Selatan Dan Pada akhirnya Harus Ratu Pantai Selatan Juga Yang turun tangan Hingga Datang Ke Lembah Balulang Disini Yang menarik Bagi saya Adalah Kealian Dari sosok Sudiro Selain Dia juga Memiliki Kesaktian Yang cukup Tinggi Di episode Kali ini Menampilkan Kembali Kealiannya Dalam Berdiplomasi Luar biasa Jadi Apa namanya Memang Paket lengkap Sudiro ini Selain Dia sakti Dia juga Pandai Sekali Berdiplomasi Dan inilah Yang harus Dimiliki Bagaimana Dia datang Ke Kerajaan Laut Selatan Bukan berarti Dia merasa Bisa mengalahkan Ratu Pantai Selatan Tapi disana Dia berdiplomasi Bahkan mempertaruhkan Nyawanya Menyampaikan Keadaan yang Sangat genting Di Lembah Balulang Yang pada akhirnya Sosok Ratu Pantai Selatan Datang ke Lembah Balulang Dan selesai Semuanya Apa namanya Naga hijau Pati Tirtapawan Ini harus Tunduk Harus hancur Dan kekalahan Sesungguhnya Sebenarnya Ini dari Kekalahan dari Naga hijau Ini adalah Berkat sosok Widano Yang ditelan Hidup-hidup Tapi ternyata Dari dalam Dia menghancurkannya Yang dimana Di dalam tubuh Naga hijau Ternyata ada Sosok Wana rupa Yang berhasil Diselamatkan Semakin menarik Aja nih Ternyata Widano Benar-benar Memiliki Ilmu Yang sangat Menakutkan Ilmu Pancawora Yang mana Bukan sembarangan Ilmu Karena ilmu Ini sempat Dibilang pada awal Itu ilmu terkutu Jadi semakin menarik Untuk Bang Untung Prasetyo Jangan lama-lama nih Untuk lanjutannya Semakin seru aja Dan semoga aja Kisah tadi bisa Menghibur teman-teman Semua para pecinta Penikmat horror misteri Disini kami ingin Menjelaskan lagi ya Kan ada yang Komplen juga Jadi seperti Horror fantasi Atau lain-lain Intinya kami Akan terus Mewarnai Kami akan terus Memvariasikan Karena horror sekali lagi Sebanyak sekali ya Jenrenya Jadi kami ingin Mervariasikan Agar teman-teman Tidak bosen Jadi Intinya semuanya Untuk menghibur teman-teman Semua ya Silahkan Buat teman-teman Yang mungkin punya Komentar lain Punya pendapat lain Bisa dituliskan Di kolom komentar Ataupun hanya Sekedar saling menyapa Insya Allah Kami akan menjawab Satu per satu Dan kami ingin Juga mengucapkan Rasa terima kasih kami Kepada teman-teman semua Yang sudah selalu Setia mendukung channel kami Yang sudah selalu Hadir setiap harinya Karena kehadiran Teman-teman lah Kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Dan silahkan Buat teman-teman Yang mungkin suka dengan videonya Diklik ya Tombol like-nya Tombol jempolnya Buat teman-teman Yang belum subscribe Yuk Diklik tombol merah Subscribe-nya Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan Notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Selanjutnya Untuk channel Ilo Bercerita ini Kami upload Di setiap harinya Setiap jam Sembilan malam Waktu Indonesia Bagian Barat Atau jam 21.00 ya Dan silahkan Mungkin buat teman-teman Yang punya kisah horror misteri Yang diangkat dari kisah nyata Yang berdasarkan Pengalaman pribadi ya Apabila mungkin Berkenan dibawakan Di channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telepon Yang ada disini Dan bebas ya Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara boleh Senyamannya Teman-teman aja Dan buat yang Sudah mengirimkan kisah Kami ucapkan Terima kasih Di akhir kata Saya ilang mengucapkan Permohonan maaf Apabila dalam pembawaan Kisahnya barusan Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Di konten-konten Kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Bercerita Salam sehat Sukses selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!